Tetkala Indonesia mengeluh, Az-Zaitun mau panen. Ini bukan diperwodati, di Az-Zaitun apa buktinya? Tuh ada menara pemuda dan perdamaian dan ada mesyid rahmatan lil'alamin. Bukan terapan ini ya, bukan rekayasa, tuh ada. Jangan tanamkan mata kebencian. Tanamkan mata toleransi, sehingga kita bisa membangun dunia, dunia yang baru bahagia. Efek mandiri itu apa? Tadi itu dalam bidang persekolahan begitu. Sekarang pemakanan. Saudara-saudara, Indonesia tidak ada perang kan? Tapi antri, untuk mencari minyak goreng itu antri. Biasanya kalau antri itu kan kalau ada perang ya. Atau ada bencana alam. Minyak goreng antri. Kedele, tempe tahu, sempat berhenti. Mungkin sampai sekarang masih berhenti. Padahal minyak, gudangnya minyak itu Indonesia. Produsen minyak terbesar dunia, minyak-minyak-minyak yang dipakai goreng itu Indonesia. Apapun alasannya, Indonesia nomor satu. Mengapa ngantri? Apapun alasannya, jawabannya Indonesia punya minyak goreng nomor satu. Banyaknya. Nggak kok ngantri? Ya Allah alam. Mengapa? Mungkin kemandiriannya belum ada. Dua, kedele. Kedele, nyalain cina. Karena untuk makan babi. Ya tahu ini kok bisa bersamaan. Di Indonesia rame, anjing dengan adhan. Yang bagian agama itu. Yang bagian umum, kedele dengan. Babi. Nah inilah satu waktu ini rameknya ini. Apapun alasannya, Indonesia tidak wajar. Kalau kekurangan kedele. Saudara-saudara, memang kedele di Indonesia tidak bisa seperti di Amerika. Empat ton up satu hektare. Di Indonesia itu bagus-bagusnya itu dua ton. Tapi kalau dibuat, ditanam, kemudian diberikan fasilitas yang bagus, petani ini. Entah itu subsidi bantuan tunai langsung atau subsidi dibeli harga seperti harga yang sekarang gitu. Royoan petani. Royoan nanem. Dua setengah juta ton. Satu tahun impor. Kalau dibagi kepada dua ton satu hektare. Maka perlu 1,25 juta hektare. Dan itu ada. Lahannya ada. Musimnya bagus. Kalau lahan-lahan seperti lahan perhutani. Yang tidak jelas itu. Itu dikerahkan. Umpamanya oleh BUMN. Ditanam di bulan Desember atau di bulan November. Itu sudah tidak pakai ngairi lagi. Panen di bulan Januari. Disediakan pengering yang bagus. Leha-leha bangsa Indonesia ini. Kedele sendiri. Dan kedele lokal itu ditanam di tanah Indonesia ini sangat lezat. Nah kita. Contohnya. Skala kecil ya. Tadi sekolahan skala kecil. Sekarang ekonomi skala kecil. Kedele. Kita perlu 120 ton saja setahun. Untuk kehidupan di kampus ini. Tahu, tempe, dan lain-lain. Itu terpenungi. Dan bagus. Ini Indonesia sedang rame-rame kedele. Susah. Azaitun besok panen. Mana-mana gambarnya itu. Ada enggak gambar? Halim. Nah. Ini dia. Enggak banyak. Ini 25 hektare ini. Tahap pertama 25 hektare. Stok masih ada. Garang 25 hektare. Kan 50 ton ini. Kalau potongan kedele macam begini. 2 ton. Dan kedele apa ini? Enggak jauh. Enggak usah susah-susah mencari bibit. Ini bibit daripada kampung Yusuf itu apa? Purwodhati. Purwodhati. Nama bibitnya juga nama India itu apa? Sup. Apa namanya itu? Kedele apa itu? Namanya agak India gitu. Nah ini kita tanam. 2 ton. 2 ton. Ya lebih-lebih sedikit gak usah dihitung. Kurang-kurang sedikit juga jangan dihitung. Karena lebihnya gak dihitung. Nuh coba. Kedele mana ini? Kedele Indonesia. Ini kedele Indonesia. Indonesia tidak usah mengeluh. Enggak ada kedele. Bagus ditanam di Indonesia ini. Nih. Tidakala Indonesia mengeluh. Az-Zaitun. Mau panen. Ini bukan diperwodhati. Di Az-Zaitun. Apa buktinya? Tuh ada menara pemuda dan perdamaian. Dan ada mesyid rahmatan lil'alamin. Bukan terapan ini ya. Bukan rekayasa. Tuh ada. Apa nama kedele-nya tadi? Mana Yusuf? Nama ini. Nama India ini. Ini kedele ini. 100 biji. Memang gak besar. 100 biji. Hanya 14 gram. Nah. Bagaimana untuk mendapatkan 1 kilo? Kan kali seribu. Kali seribu. 14 biji. 100 biji. 14. 14 kilo. 14 gram. Seribu. Seribu. Dibagi 14. Hanya memerlukan 72. 71,5 gram. Dalam seribu itu ya. Sekarang kita hitung. Coba tampilkan tadi kedele itu. Gambar kedele tampilkan. Coba. Didekatkan. Yang nampak buahnya itu. Dekatkan. Dekatkan buahnya. Ini. Ini. Tidak kurang dari 250. Per lubang ini. Per titik tanam. Mengapa? Seh tukang menghitung. 250 kali. 3. Rata-rata 3. Katakan. 250 kali 2,75. Berapa itu? Berapa itu? Berapa? 250. Kali 2,75. Biji. 687,5 butir. Dibagi 100. Mendapat. 6,875. Kali 14 gram. 96 gram. Per titik tanam. Katakan kali 0,85 persen. Kali 85 persen. 80 gram. Malabar. Ini namanya bibit malabar. Jadi satu titik tanam. Itu beratnya menjadi 80 gram. Mari kita hitung satu hektare. Satu hektare. 100. Dibagi 0,4. Berapa? 100. Dibagi 0,4. 250. Kali 100. Dibagi 0,2. 125 ribu titik tanam. Kali 0,85. 106.250. Kali 80. Sangat banyak hasilnya. Namanya malabar. Jadi untuk mencari 2 ton ini. Sudah leha-leha. Coba tengok. Sudah berisi. Daunnya masih hijau. Tidak dimakan ulat. Apa ini obatnya? Sama sekali tidak pakai insektisida. Kimia maupun pesticida kimia. Obatnya seh nanam tembakau. Nanam tembakau. Nanam tembakau. 2 ribu meter. Sudah panen. Untuk obat. Disemprotkan. Coba. Ditampilkan skala luas. Nah. Tidak ada yang kena. Itu yang kuning-kuning itu sudah tua. Itu tandanya tua. Bukan dimakan mereng. Yang kuning-kuning sana itu sudah mau panen. Mengapa kita tidak lakukan wahai kita? Hanya 1, 2 juta, 500 ton. Bisa. Bisa. Sekarang minyak. Kita tidak menginginkan gedile ini dibikin minyak. Mengapa? Enakan dibikin tempe dan tahu. Mengapa? Supaya yang lain-lain bisa memakan. Sapi bisa makan. Apa namanya? Kambing bisa makan. Kalau dipakai minyak nanti bungkilnya masih dimakan orang lagi. Kita lanjut ke minyak. Sudara-sudara, minyak sesungguhnya tidak usah tergantung pada minyak bimoli atau minyak apa itu yang kelapa sawit. Nanem. Nanem sendiri. Tidak usah kelapa sawit. Kelapa sawit itu menghabisi lahan. Bertahun-tahun. Nanem wijen. Oh, minyak wijen ini kan untuk bumbu. Oh, tidak. Kalau sudara ingin menggoreng makanan dengan minyak wijen, itu rasanya bukan main lezatnya. Tapi ada caranya. Teknologi memasaknya disiapkan. Apa? Gunakan wajan datar. Flat. Kemudian tidak usah dituang, dioles. Sampai kerupuk pun bisa mekar. Kalau kita menggoreng kerupuk kan minyaknya setengah liter, cemplung. Wah, mulak-malik. Ini enggak. Minyak wijen diserap oleh kerupuk karena panas. Kerupuknya ngembang. Minyak wijennya jadi obat. Nanem sendiri. Ini tanaman yang luar biasa. Bibit ini belum ada di mana-mana. Hanya ada di Azzaidun. Ini saya dapat dari California. Ini dulu dapatnya hanya 10 biji. Kemudian dikembangkan, dikembangkan. Ini sudah putaran ke 5. Dan kandungan minyaknya hampir 50%. 45% itu sudah pasti naik. Tidak turun tapi naik. Coba bayangkan. Harga wijen 50 ribu. Di toko. Yang import. Tapi kalau tanaman sendiri, ini menandingi import. Kualitasnya sangat bagus. Kalau wijen import itu, kita bikin minyak, hanya 42,5%. Ini 45 up. Terus bagaimana bikin minyaknya? Gampang. Asal mau. Buktinya, saya bisa bikin. Dan sampai kepada saudara-saudara. Jadi itu sudah tidak ada lagi. Sulit sampai antri-antri itu. Sehingga pantas bangsa Indonesia sudah merdeka. Belanda sudah minta maaf. Lah kok masih antri minyak? Ini gara-gara tidak mandiri. Nah, tetap kita mandiri. Seperti ini. Ada lagi minyak yang bagus lagi. Minyak. Kacang tanah. Jangan dimakan jadi kacang goreng saja. Bikin minyak supaya tidak ngantri. Dan kualitasnya bagus. Dan perbaharui semua wajan. Wajan datar semua. Bikin roti canai gampang. Goreng pisang gampang. Dan tidak makan minyak. Jawab bayangkan. Berapa ton ini? Hasilnya. Ini wajan ini yang penelitian seh. Hasil penelitian seh ini. Satu batangnya bisa keluar minimal 125 polong. Satu polongnya rata-ratanya 0,5 gram. Dapat kalikan. 125. Kemudian satu hektarnya 50 kali 25. Berapa itu hasilnya? 100 kali 0,5. 200 ya. 200 kali 25. 0,25, 40. 80 ribu ini. Titik tanam. Jawab bayangkan. Ini sampai menjelang panen baru berhenti bunganya. Dan hebatnya wijan ini. Di penghujungnya nanti matengnya bareng dengan yang paling pertama keluar. Gara-gara mandiri untuk menyiapkan minyak. Akibatnya kita bisa nanam. Bisa melihat yang bagus begini. Tidak ngantri. Azaitun masih makan tempe. Masih makan tahu. Kalaulah anak-anak suka tiap hari. Tapi karena kadang-kadang minta ganti-ganti. Ya paling tidak. Satu hari sekali itu ada tempe atau ada tahu. Bikin sendiri. Ini mandiri. Maka semuanya mandiri. Dan ini nanti yang akan menerima tamatan sekolah menengah kejuruan. Di bidang pertanian. Jadi pertaniannya tidak hanya sekedar menanam. Ya bisa nanam. Ya bisa mengolah. Ya bisa menjual. Tadi itu. Ya bisa berdiskusi dengan tanaman. Gimana berdiskusi dengan tanaman. Oh saya tanam jarak 50 x 25 kok terlalu kurang bagus. Bagaimana kalau 20 x 40. Kamu mau gak? Mau saja katanya. Nah ini. Gara-gara mandiri. Ini namanya halawatul kasab. Manisnya orang yang punya kemandirian dalam kasab. Mencari nafkah. Rizki. Rizki itu ada berbentuk ilmu. Ada berbentuk yang lain-lain. Coba tampilkan skala luas. Gambarnya. Tampilkan skala luas. Nah. Ini berapa ton ini kalau begitu. Saudara bisa ngitung berapa hektare itu. Dan menanamnya jangan di tanah yang tidak subur. Pesan setiap orang menanam. Baik itu di Youtube dan di mana-mana. Wijen adalah tanaman yang sangat toleran di tanah yang tidak subur. Untuk apa ditanam tempat yang tidak subur? Suburkan dulu tanahnya. Gara-gara itulah maka hasilnya ya. Dua kintal satu hektare. Gak salah. Kata Wijen saya ditaruh di sini dua kintal saja. Kalau ini ton. Jadi cara berpikir sederhana itu. Mari cara berpikir jangan sederhana. Tambah satu. Dua derhana. Sehingga menanam apapun. Tanamlah di tempat yang subur. Ini tanah. Awalnya. Dikatakan orang tidak subur. Tapi karena kita tata. Kita kasih pupuk. Pupuk dari ayam. Dari sapi. Yang pupuknya tidak membeli. Ya jadi subur seperti ini. Ini dua bulan lagi panen. Kedele besok lusa panen. Jadi sudah tidak usah mengeluh. Harga kedele mahal. Mau mahal seneng. Mau murah seneng. Mengapa? Ada yang disimpan. Ada yang ditanam. Ada yang dimakan. Minyak juga begitu. Teknologi menggorengnya saja. Kalau mau goreng. Yang bagus. Siapkan di rumah. Itu yang namanya wajan flat. Bikin rotinya pun gampang. Kalau flat. Roti canai. Gandum utuh. Paling kita nanti yang agak sedikit terkejut. Barangkali. Itu gandum. Karena apa? Sumber gandum kita dari Ukraina. Dan kan Ukraina sedang gelut. Tapi anehnya disana tidak ada yang ngantri. Di bom di apa gak ada yang ngantri. Gandum itu gak ada yang ngantri. Minyak goreng gak ada yang ngantri. Nah disini gak ada bom. Gak ada apa. Ngantri. Ya. Mengapa? Karena. Ketergantungan. Pada satu produk. Padahal bumi Indonesia. Tanah yang kaya. Bisa memberi produk apapun. Malah tanah suci. Sebentar lagi kita mau tawaf tanah suci. Tapi tidak ke Mekah. Tawaf Indonesia. Indonesia. Tanah yang suci. Ini. Tidak membandingkan Mekah dengan Indonesia ya. Nyanyian Indonesia begitu. Jadi gak usah didemo. Seperti yang mendemo. Anjing dengan. Gonggongan anjing dengan adhan. Ini tidak. Karena apa? Indonesia. Tanah yang suci. Kalau kita keliling bahasa Arabnya tawaf. Tawaf tanah suci. Mencintai Indonesia itu harus begitu. Sudah di ucapkan tanah yang suci. Masih mencari tanah yang suci lain. Sehingga membayar mahal-mahal. Bertujuan untuk meninggal di tanah suci. Nah ini cara berpikirnya seperti itu. Sudah. 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 Ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi mandiri itu lezat. Apa lezatnya? Kita rasakan. Hari ini. Dan besok. Dan seterusnya. Sampai jumpa.